Reku DPW Perindo Bangka Blitung melakukan kegiatan bagi-bagi takjil untuk berbuka puasa kepada pengkuna jalan di perempatan lampu merah DKT Jalan Ayani, Kota Pangkal Pinang pada minggu sore. Sekitar 200 lebih takjil dibagikan kepada pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang sedang berhenti karena lampu merah. Kegiatan yang turut dihadiri Ketua DPW Perindo Bangka Blitung Herman Topong ini dilakukan dalam rangka hut reskyu Perindo yang genap berusia 1 tahun. Ketua Reskyu DPW Perindo Bangka Blitung Muhammad Alga mengatakan kegiatan yang dikelar serentak di seluruh wilayah Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian partai kepada umat muslimin bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Dek, apa kegiatan hari ini? Hari ini kegiatan kita bagi-bagi takjil untuk masyarakat. Sekalian kan hari ini 1 tahun Reskyu Perindo. Setiap tahunnya jadi kita ada acara sosial untuk bulan Ramadan ini yang nantinya akan kita lakukan secara rutin. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Ada berapa banyak yang kita bagi? Tadi ada gak terlalu banyak, ada sekitar 200 takjil untuk di sini. Nah nanti kita lanjutkan di Panti Asuhan. Kenapa takjil? Usai bagi-bagi takjil jajaran partai Besutan Hari Tanu Subijo ini melanjutkan aksi sosial mereka ke Panti Asuhan Nur Rahman di Jalan Mentok Pangkal Pinang. Di sini mereka memberikan santunan kepada anak yatim piatu sekaligus buka puasa bersama. Jadi kegiatan hari ini dalam rangka safari Ramadan ya. Jadi Pantai Perindo Bangkang Hitung berbagi kasih dengan anak Tantia Tuhan Nur Rahman. Jadi hari ini semoga membuat berkah ya buat anak-anak di sini ya. Tadi sebelum di sini ada kegiatan apa? Jadi sebelum di sini tadi kita ada pembagian tajil ya tadi ya bersama Reskyu. Jadi pembagian tajil itu juga dalam rangka safari Ramadan juga berbagi kepada yang akan berkekuasa di Persimpangan Jalan. Jadi Perindo berbagi sedikit tajil lah kepada pengendara-pengendara di Persimpangan Jalan. Untuk membesarkan partai DPW Perindo Bangkablitung berkomitmen mewujudkan kepentingan masyarakat dengan kegiatan lain yang langsung dirasakan dan menyentuh masyarakat. Dari Pangkal Pinong Bangkablitung, Haryanto dan Gogon Prastio melaporkan.